burung kacar adalah salah satu burung petarung yang terkenal dengan memiliki tubuh kuat di samping kecohannya yang indah dan bervariasi di wilayah aslinya yakni di alam bebas burung kacar seringkali bersikap agresif terhadap beberapa burung kacar lain yang di sekitarnya atau yang ia anggap mengganggu untuk melatih mental kacar bakalan pastikan burung sudah jinak minimal jinak lalat artinya sudah dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya dengan rumahnya yang bernama sangkar bukan lagi rumah alamnya di hutan-hutan jika sudah jinak lalat maka bisa dilanjut pada tahapan-tahapan pelatihannya berikut ini beberapa tahapan melatih mental burung kaca namun sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dan diaktifkan tanda loncengnya biar channel ini terus berkembang Oke lanjut menggantung sangka di tempat ramai tujuannya adalah membiasakan burung dengan lingkungan dan suasana ramai selain itu melatihnya agar mau berkicau dalam kondisi tersebut jika burung sudah anteng meski di sekitarnya ada aktivitas manusia itu berarti mentalnya sudah mulai tumbuh bagus apalagi jika dalam kondisi tersebut burung bukan sekedar anteng tapi juga mau mengeluarkan suara kecohannya usahakan setiap hari lokasi penggantungan sangkar di pindah-pindah lebih atau lebih bervariasi namun tetap perhatikan juga aspek keamanannya wadah pakan atau minum dan tenggeran sama melatih sebaiknya wadah pakan atau air minum tidak diganti-ganti bahkan posisinya pun jangan diubah-ubah tenggeran terpasang kuat pada jeruji sangkar atau tamuda goyah lain itu tenggeran harus nyaman dalam cengkraman jari-jari kakinya tenggeran yang sering goyang akan membuat burung merasa tidak nyaman dalam sangkar melatih kacar dengan dua sampai tiga burung sejenis untuk meningkatkan mentalnya sesekali kacar Anda bisa dilatih dengan dua sampai tiga ekor burung sejenis dan diusahakan umurnya hampir sepadan ini menumbuhkan sifat fighter yang selalu muncul di alam dia tetapi seringkali tersembunyi dalam pemeliharaan manusia yang perlu diingat latihan atau netrek ini hanya boleh dilakukan jika burung dalam kondisi fit jika kurang fit tetap di track kacar mudah sekali membagong sebab disini kita sedang melatih mentalnya sama sekali tidak mempersoalkan dulu soal performa suaranya sering diajak jalan-jalan ke arena lomba Anda juga bisa membawa kacar bakalan ke lokasi blackbird atau lomba meski tidak ikut lomba burung cukup digantang dari kejauhan sehingga terbiasa dengan ingar-bingar suara kicauan apalagi teriakannya teriakan pengatuh joki burung yang berlomba tujuannya untuk membiasakan burung yang kondisi ramai sehingga secara pelan tapi pasti mentalnya makin terasa burung pun menjadi lebih berani berkicau meski di sekitarnya banyak orang atau suara burung sejenis yang kencang perawatan harian vitamin dan pola makan yang tak kalah penting adalah perawatan termasuk pemberian vitamin dan pola makanan yang teratur pertama ekstra puding seperti jangkli gula tongkong lalang dan sebagainya dengan begitu selain memiliki mental baik burung juga selalu dalam kondisi sehat dan fit sebab burung hanya akan rajin berkicau jika kondisinya fit sebenarnya masih ada satu cara lagi yang lakukan sebagian kacar mania yaitu memanfaatkan burung sejenis untuk untulan burung yang kerap dikorbankan adalah kacar dengan mental bed like atau berukaran lebih kecil dan ditarungkan secara fisik dengan kacar yang sedang dilatih namun cara seperti ini terlalu sadis untuk dilakukan itu informasi yang bisa saya disampaikan mohon maaf bila ada kesalahan akhir kata saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati